Maturnuhun untuk seluruh warga kota Surabaya yang telah menjaga perdamaian yang telah menjaga persaudaraan satu dengan yang lainnya saya yakin jikalau Surabaya dengan pemuda-pemudanya yang hari ini membacakan deklarasi persamaan satu negara Indonesia dalam dana kita terpatri NKRI harga mati ini yang harus kita terus kumandangkan Arek Surabaya siap oborah? orang pantras Surabaya siap oborah? siap NKRI 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 ketemu modernis kanil arisme selamat menjaga teror penyelenggaraan dan kunjaran kebencian kita melihat keadilan Tuhan NKRI ke Barat lagi dan tahu daerah yang lebih harus Jogja suruh bahasanya tanggal 28 Oktober untuk mendeklarasikan sumpah pemuda makanya malam hari ini saya ingin menggelorakan kembali semangat para pemuda kenapa? karena saya melihat semangat pemuda saat itu hari ini harus kita teladani apa saja hal-hal yang bisa kita teladani dari sumpah pemuda itu saya mencatat ini materi saya pengejian malam hari ini tolong anda karena diri kamu banyak kamera yang harus kamu lakukan yang harus kamu lakukan yang adalah mas mikir bagaimana kemudian resolusi jihad yang dipimpin bahasa mas Ari saya mau tanya saya jarang-jarang dipanggil ustad begitu dia datang tanya boleh oh dinyanyi kan di kamar mandi di toilet boleh anda duduk di toilet sambil nyanyi makanya kalau ngomong profesi saya paling hormat dengan profesi abang beca abang beca itu profesi ada mengatakan berarti intervensi agama orang lain yang diintervensi bukan agamanya kalau gak bisa mati ketua manikannya pacar nilai salamullah halakohan rasulillah salatullah salamullah salatullah salamullah alayasin 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 joko tingkir minumnya kopi kopi ditanam di pinggir kali ayo berpikir tentang negeri ini kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan kita siapa lagi berpikir yang aman bersih terjaga sucikan hati tetapkan iman merah salatullah alayasin mari rawat kebineka demi keutuh salatullah salatullah alayasin selamat menikmati ya memang kita lihat sampai saat ini Surabaya termasuk kota toleransi kami dari semua agama itu sering mengadakan acara-acara di dalam entah hari raya keagamaan entah hari raya nasional dan memang pada hari ini untuk hari raya sumpah pemuda dan kita kembali dengan semua kota agama dan kepercayaan demikian itu juga biasa kami lakukan di kota Surabaya untuk doa dari masing-masing agama perayaan-perayaan agama pun kita mengadakan acara-acara yang sama itu semakin menguatkan ya bahwa Surabaya kota toleransi dan memang semakin menguatkan bahwa kita kota Surabaya khususnya dalam kota toleransi dan hidup kita damai selama ini karena itu memang juga dipelopor dari wali kota dari wakil wali kota untuk menjaga keperagaman kita semua toleransi kita semua sangat mendukung dan memang sangat mendukung sangat serius sangat konsen untuk acara-acara keagamaan sangat cocok sekali karena hampir saya kira seluruh suku di Indonesia itu ada di Surabaya nah kayaknya Surabaya harus menjadi proyek percontohan pelopor ya pelopor toleransi dan keperagaman ini sangat penting ya kayaknya Surabaya bisa menjadi barometer bagi kota-kota yang lain seperti itu halusannya kenapa kira-kira ya karena keberagaman yang tetap terjaga di kota Surabaya hari ini kita bisa menyaksikan keberagaman yang sangat luar biasa mungkin bisa ditularkan pada hari-hari keagaman-keagaman yang lain misalnya perayaan idul fitri yang di mengundang dari berbagai toko lintas agama baik itu skala suku kemudian ditampilkan tradisi dan budaya Indonesia ini sangat luar biasa sekali tadi juga sempat doa bersama iya dari lintas agama kepercayaan masing-masing itu bagaimana bagi saya sendiri pribadi itu hal yang sangat biasa yang sering kami lakukan sebetulnya di setiap ada kegiatan kita selalu dalam lintas agama tergabung untuk melakukan doa bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati